Intro Dalam rangka menghadapi pemilu legislatif dan pilpres 2019, Walres Batubara gelar apel bersama TNI, Polri dan pemerintah Kabupaten Batubara serta OKP se-Kabupaten Batubara yang dilaksanakan di lapangan bola Jalan Printis Kemerdekaan 50 Batubara. Sinergitas tiga pilar antara kepolisian, TNI, dan pemerintah Kabupaten Batubara menjadi tonggak kesuksesan penyelenggaran pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Oleh karenanya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelaksanaan pemilu 2019 bukanlah semata-mata tanggung jawab aparat kepolisian. Namun harus ada kerjasama yang baik antara seluruh aparat keamanan dan instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat. Kapolres Batubara, AKBP Robin Simatupang mengatakan aparat kepolisian dan TNI serta aparat sipil negara harus bisa mendewasakan masyarakat agar pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Pada kesempatan ini Kapolres, Bupati Batubara, dan DIM 0208 Asahan juga melakukan pengecekan pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu 2019. Kita ketahui bersama saudara-saudara juga harus mampu untuk mendewasakan masyarakat. Gelaran pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Guna memilih calon legislatif dan pemimpin nasional yang berintegritas. Kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas pengamanan penyelenggaran pemilu serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan. Karena sama nilainya dengan menjaga keuntuhan bangsa atau menjamin terutnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-PORI dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Karena bagi prajurit bayangkari, negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!